Menjadi seorang ASN adalah impian seluruh guru honorer, terlebih yang sudah puluhan tahun mengabdi. Berbagai upaya pun dilakukan, seperti puluhan guru honorer di Jember misalnya. Di tengah usia yang telah memasuki masa pensiun, mereka begitu bersemangat mengikuti belajar kelompok jelang tes penerimaan ASN beberapa hari mendatang. Tangis Yayu Rahayu tak terbendung saat mengingat bagaimana perjuangannya menyelesaikan kuliah sebagai syarat mengikuti ujian ASN. Betapa tidak, gajinya yang saat itu hanya 300 ribu rupiah per bulan tentu tak cukup untuk biaya kuliah sebab suaminya juga hanya seorang buruk bangunan. Berbekal tekan yang kuat, guru honorer berusia 55 tahun dan mengajar di SMP Negeri 1 Wuluan Jember akhirnya bisa sampai lulus. Namun perjuangannya untuk menjadi seorang ASN masih sangat panjang, sebab ia harus bersaing dengan ribuan guru honorer lainnya, termasuk dengan mereka yang usianya masih muda. Ya, meskipun telah 28 tahun mengabdi, Yayu ternyata tidak secara otomatis diangkat menjadi seorang ASN. Berbagai upaya pun dilakukan, salah satunya seperti puluhan guru di Kecamatan Wuluan Jember. Hampir setiap sore mereka bersemangat mengikuti kegiatan belajar kelompok agar bisa lulus dalam tes penerimaan ASN beberapa hari mendatang. Yayu sendiri sudah berkali-kali mengikuti ujian serupa dan berharap kali ini lulus agar saat masa pensiun nanti masa depannya lebih terjamin. Dengan jari payah saya belajar, terus belajar, Pak. Mengikuti setiap ada tes, saya juga ikut, juga belajar. Tapi kalau dengan cara gridnya sekarang ini yang lebih tinggi, otomatis untuk saya ini juga kurang mampu nih, Pak. Karena dengan yang muda-muda, tersaing dengan yang muda-muda, aku gaji sedikit. Saya baru pindah, Pak. Dari Temporojok dulu, 23 tahun yang lalu saya ada di Temporojok sana, pengajar di SD. Lepas itu saya didapat SK di Uruan. 25 kilo pak dari rumah sampai ke Temporojok, dari tempat saya kerja. Itu gaji 300 untuk satu bulan, satu hari aja untuk uang jalan, bensin itu 25. Beberapa guru honorer bahkan ada yang sudah sampai belasan mengikuti ujian ASN maupun CPNS, namun tidak lulus. Padahal masa pensiun sudah di depan mata. Yayuk memang tidak sendiri. Di Jawa Timur, setidaknya ada sekitar 35.000 guru honorer bergaji pas-pasan yang hingga saat ini memimpikan menjadi ASN. Pemerintah sendiri melalui para pres telah menjanjikan pengangkatan ASN 1 juta guru honorer, namun hal itu masih akan dilakukan secara bertahap. Selain itu, janji tersebut juga dipastikan tidak berlaku bagi guru-guru honorer yang berusia lebih dari 59 tahun sebab akan menyalahi undang-undang. Ini menurut PGRI masih kurang, jangankan 1 juta. Lebih dari itu, kita masih ada honor-honor yang perlu diperhatikan pemerintah. Tes tanggal 13 ini merupakan kualifikasi pertama. PGRI berharap semua yang sudah diangkat pertama ini harus diluluskan. Karena memang memprihatinkan ada yang usia honorer itu 59, sekian katanya di ilmu. Itu secara undang-undang tidak boleh. Ini menjadi keprihatinan kita. Oleh karena itu, pemerintah harus ada jenjang pengangkatan prioritas karena faktor usia, kemudian adalah prestasi, ketiga lah menentukan kepentingan daripada guru itu sendiri. Selain kepada mereka yang telah memiliki masa pengabdian lama, para guru honorer berharap agar pemerintah memberi prioritas pengangkatan berdasarkan faktor usia dan prestasi. Dari Wuluhan, Barak Leshafi mengabarkan untuk KCTV. Resto Sultan, tempat yang cocok untuk bersantai bersama teman, pasangan, atau keluarga. Nikmati menu adalan kami yakni nasi mandi dan nasi kebuli dengan harga spesial. Kami juga menyediakan berbagai menu masakan dan jajanan lainnya. Kunjungi kami di Pertopuan Grand Tikal Besar Square, Galiwates, Jember. Terima kasih telah menonton!